bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel dhyner untuk video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru ya tentang update di platform satusehat.camcase.id atau satusehat.sdmk dimana sedang hangat-hangatnya teman-teman disini bahwa disitu sini sudah ada SKP platform artinya teman-teman bisa sudah mengupdate sendiri SKP yang sudah teman-teman dapatkan sebelum adanya website satusehat.sdmk atau kalau tidak salah 1 Maret sebelum atau Maret jadi pelatihan, workshop, seminar yang dulu-dulu yang ada SKPnya bisa dimasukkan ke satusehat.sdmk untuk memperpanjang SIPP untuk memperpanjang surat izin praktik teman-teman oke gimana caranya tentunya teman-teman disini bisa untuk klik like, share, komen, and subscribe terlebih dahulu dhyner agar teman-teman bisa terus mendapatkan informasi tentang dunia kesehatan informasi kesehatan terupdate STR dan FNS oke teman-teman langsung saja kita masuk di satusehat.sdmk disini langsung kita masukkan kode capta-nya jangan lupa email dan kata sandinya ya karena saya sudah tersimpan jadi tinggal masukkan kode capta-nya aja disini bisa dilihat teman-teman ya di sebelah kiri sudah ada SKP platform ya teman-teman ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa SKP platform itu untuk mengupdate ya SKP ya sertifikat yang teman-teman dapatkan sebelum per tanggal 1 Maret ya kalau gak salah itu disini teman-teman bisa klik sendiri disini nah terus kita klik tautkan akun ya disini sudah dibaca ya persetujuannya akses dan transfer data satusehat sdmk terus centang disini ya konfirmasi nah bila ada informasi atau notif seperti ini tidak bisa menautkan akun silahkan update data pekerjaan anda dan hubungi fast case tempat anda bekerja untuk validasi status nah ini permasalahan ya teman-teman disini langsung akan ditujukan ke profil saya ya di data pekerjaan ya disini saya perawat medical bedah ini tanda birunya diproses ya seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ini harus di ACC atau di verifikasi oleh admin tempat kita bekerja teman-teman ya tempat kita bekerja ya jadi gimana caranya nah sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya tapi saya jelaskan kembali nah alur update data pekerjaan mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan teman-teman ya sebelumnya itu oleh Fasyankes ya sesudahnya dari dari Fasyankes terus ke Dinkes ya nah sesudahnya sesudah SDMK kita ya NAKES ataupun NAMED ya input data mandiri setelah itu baru ke data pekerjaan nah setelah data pekerjaan harus di verifikasi oleh admin setempat kita bekerja atau Fasyankes melakukan validasi data dari update mandiri data pekerjaan SISDMK setelah di ACC barulah bisa untuk membuat SIP begitu teman-teman ya ini sudah saya jelaskannya disini kalau memang belum pernah bekerja ya kita bisa klik tambahkan disini data pekerjaan terus lengkapin ya disini ya dari meng-input nama update daftar pengalaman kerja tanggal mulai bekerja berakhir bekerja dan sebagainya dan seterusnya terus disini ada nanti misalkan disini tulisinya bekerjaan dokter ya ini sedang diprosesnya artinya kalau diproses berarti menunggu validasi kalau sudah tervalidasi berarti berhasil dipalidasi kalau ditolak pengajuan gagal bisa kirim ulang dan kalau masih tulisnya draft data gagal terkirim bisa kirim ulang ya itu tergantung admin vaskes tempat bekerja masing-masing teman-teman nah ini ketentuannya ya teman-teman nakas atau namid tidak bisa menambahkan pekerjaan dengan vaskes yang sama ketika ada data pekerjaan dalam status proses ataupun jika pengirim data ditolak vaskes akan memberikan alasan penolakan dan user user ini adminnya admin setempat dapat melihatnya di setiap penggiriman data yang ditolak bukan ini maksudnya kita ini user itu kita dapat melihatnya di setiap penggiriman data yang ditolak nah ini kita misalkan kita admin admin di vaskesnya kita masuk ke sysdmk camcase.id terus disini verifikasi satu sehat disini pada menu sinkrona sysdmk terus verifikasi satu sehat terus disini ada nama teman-teman nantinya nama teman-teman dilihat detail halaman berisi daftar sdm kesehatan yang di input di satu sehat sdmk meliputu nick nama sdmk vaskes jenis sdmk dan sebagainya dan seterusnya disini ada nanti detail halaman akan menemukan bagian data sysdm kesehatan yang telah di update melalui satu sehat sdmk dan seterusnya disini baru mohon dipasikan kembali data-data yang di update merupakan yang terbaru dan valid di verifikasi atau ditolak maksudnya adminnya itu klik tombol verifikasi untuk menyetujui data mandiri dari satu sehat sdmk ataupun ditolak jika akan menolak hasil verifikasi akan muncul top up halaman untuk mengisikan keterangan penolakan apa nih keterangannya tambahkan keterangannya bila mana kita admin faskes tempat kita bekerja oke teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya saya mekan jadi intinya ini adalah kabar gembira buat teman-teman bahwasannya seminar latihan workshop yang telah kita lakukan yang telah kita jalini dulu bisa di input di satu sehat sdmk dengan menggunakan sistem atau skp platform yang terbaru oke teman-teman nanti kita update lagi kalau punya saya sudah divalirasi juga nanti kita bagaimana caranya kita ya untuk mengisi skp platform tersebut terima kasih jangan lupa klik like share komen dan subscribe di hayaners salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati